Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum recian, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Piki Iskandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang, kaum pemula, kaum recian, reban, cari cuan Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Untuk kondisi market siang kali ini bitcoin masih turun Namun beberapa altcoin ini masih ada yang merah, ada yang hijau ya Walaupun bitcoin turun nih Di sini ethereum naik GMT ini naik tinggi banget nih 18% BNB 1,21% Solana turun ANC 58,27% Wih, gila ini ya Naiknya tinggi banget ini mamang Oke, tapi bukan ini yang bakal gue bahas pada kesempatan siang kali ini Nah, jadi gue sekarang itu bakal ngebahas seputaran coin teraluna 2.0 Dimana pada sore kali ini dia akan launching Kalau nggak salah itu jam 4 sore dia bakalan launching Nah, pertanyaannya Kira-kira ada yang tahu nggak nih Harga dari luna 2.0 ketika launching Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang gue bakal ngebahas dari sebuah harga luna 2.0 Atau luna versi kedua Jadi menurut gue harganya wow Sungguh-sungguh fantastis banget ya Jadi harganya bikin gue geleng-geleng kepala ini Ayo, kira-kira berapa nih? 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, atau 10 dolar nih Nah, oke, jadi kita bahas ya Kita cek-cek dari sebuah harga luna 2.0 Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya Kita copyin terlebih dahulu Ketika otak perlu inspirasi Mantap, pokoknya hujan-hujan begini minum kopi sambil ngonten ya Oke, langsung aja kita let's go mamang Oke, harga peluncuran tera luna 2.0 Berapa harga luna di hari pertama? Nah, jadi kira-kira berapa nih harganya? Tera luna 2.0 akan diluncurkan pada tanggal 27 Mei seharusnya Dan beberapa bursa terkemuka telah mengumumkan untuk mendaftarkan kripto untuk diperdagangkan Baca di sini untuk daftar lengkap bursa yang telah menggunakan luna 2.0 Pemegang luna klasik itu akan menjadi lunch akan menerima alokasi 1 miliar token baru Yaitu luna 2.0 melalui airdrop selama peluncuran rantai baru Pemegang yang menerima airdrop akan jauh di depan jika dibandingkan dengan investor baru yang berencana untuk membeli kripto Sementara semua detail tentang luna 2.0 sudah keluar Harga peluncurannya masih menjadi misteri Di dalam sebuah artikel ini bahwasannya yang diutamakan itu adalah holders ataupun investor Jadi yang diutamakan adalah yang diprioritaskan itu orang-orang yang memang akan menerima airdrop dulu Ketimbang orang yang mau membeli baru ya jadi seperti itu nih yang artikel ini Dan di sini harganya masih menjadi misteri nih ya jadi kita scroll lagi nih Nah kira-kira berapa harga peluncuran teraluna 2.0 ini Laporan beredar di media sosial bahwa harga luna 2.0 selama peluncuran bisa menjadi 50 dolar Wow fantastis banget ini ya namun banyak orang lain mengklaim harganya mungkin berkisar antara 30 hingga 60 dolar Wih gila banget satu koinnya itu harganya udah puluhan dolar ya Tim Tenapom Labs belum mengonfirmasi harga peluncuran luna 2.0 di saluran online mereka Tidak ada yang bisa menjamin harga luna 2.0 sampai tim mengirimkan konfirmasi resmi Nah jadi ini hanya sebuah perkiraan dari sebuah harga aja namun di saluran online mereka Namun dari tim TFL nya Teraform Labs itu belum meluncurkan atau mengkonfirmasi dari sebuah harga secara resminya Makanya nanti kalian bisa ngecek-ngecek dari Twitter resminya Tera Luna ya Nah ini hanya sebuah gambaran aja dan ini prediksi dan belum belum benar ya harganya bisa puluhan dolar ini Wah gila banget ini ya Makanya adalah harga luna 2.0 akan datang dari keputusan untuk mencetak 1 miliar token luna baru Ini jauh lebih rendah dari pasokan yang beredar saat ini sebesar 6,5 triliun luna klasik atau lunch Yang dipercepat setelah jatuh ke 0 dolar Bikin miris ya Terlepas dari harga luna 2.0 Pemegang tidak akan dapat segera menarik semua koin luna baru mereka untuk piat Dalam upaya untuk memfasilitasi pemulihan luna Pemegang akan menerima 30% dari air drop mereka pada tanggal 27 Mei Harusnya karena ini ada revisi jadi per hari ini ya tanggal 28 Mei Koin luna lainnya akan diberikan dan dipertaruhkan dan secara perlahan dibuka secara bertahap dalam 6 bulan ke depan Nah jadi di dalam sebuah artikel ini bahwasannya ketika memang kita ataupun ya para investor Menerima sebuah air drop 30% dan itu tidak bisa langsung diuangkan atau bisa dibilang di withdraw Jadi disini withdraw nya itu adalah secara bertahap Jadi tidak bisa semata-mata atau semena-mena kita kapanpun ingin kita mencairkan menguangkan Atau ditukar lah ya dijual gitu Dari luna ke dolar misalkan seperti itu ya Itu tidak bisa karena disini secara bertahap karena tujuannya adalah untuk pemulihan tera luna klasik Ya jadi ke arah sana juga ujung-ujungnya untuk luna klasik Makanya disini dibukanya secara bertahap seperti itu Selain itu beberapa prediksi harga luna 2.0 berada di media sosial oleh influencer kripto Faktanya adalah tidak ada yang bisa memprediksi pergerakan harganya Bahkan sebelum peluncurannya atau mengetahui harga pada hari pertama Disarankan untuk tetap berhati-hati dan berdagang dengan hati-hati ketika versi baru kripto dibuka untuk perdagangan besok Jadi hari ini Ya jadi disini pun sudah jelas sekali Ini sangat sudah digarisbawahi oleh para penulis artikel ini Jadi kalian itu yang namanya kripto baru ini luna 2.0 kan ini sama aja dengan token baru ataupun koin baru Nah disitu kalian wajib berhati-hati ketika berinvestasi di versi baru ya di kripto baru Dan ini kalian juga harus siap dengan resikonya bukan berarti token luna 2.0 itu langsung bagus Atau seperti apa kedepannya gitu akan langsung pam itu nggak bisa seperti itu ya Ini seumpama luna 2.0 ini sore ini diluncurkan tiba-tiba nggak ada yang beli misalkan ya Jadi itu sama aja bohong gitu makanya kalian harus berhati-hati Kalau untuk sama sekali nggak ada yang beli sih itu mustahil Yang beli pasti ada aja ya cuman disitu resikonya lebih tinggi Karena ini bisa dibilang tokennya masih baru ataupun koinnya koin masih baru Jadi berhati-hati lah di saat investasi Oke memang mungkin itu aja informasi seputaran luna 2.0 Dimana harganya ada yang memprediksikan akan mencapai 30 dolar sampai ke 60 dolar Itu harga yang cukup menakjubkan ya Pantastis sekali Dan disitu pun di dalam sebuah artikel diingatkan kepada kita semua Artinya kita harus berhati-hati di dalam sebuah investasi aset kripto Apalagi ini token ataupun koinnya masih baru Jadi untuk dari segi resikonya masih tinggi ya Buat kalian tetap berhati-hati Utamakan Dior sendiri Do your own research Jadi apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan, salam profit Bye bye